assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel sarung bantle cuy jadi di video kali ini kita akan bermain game roblox lagi dan gua akan kembali melanjutkan permainan gue di game block piece ya cuy jadi nih cuy kali ini ya akhirnya nih akhirnya banget ya setelah sekian lama ya gua selalu mendapatkan komentar-komentar dari kalian nih di beberapa video gua bahkan dari beberapa bulan yang lalu nih setiap gua upload video tuh kalian selalu komen kayak Bang review buah pau-pau Bang Bang review buah pau-pau Bang akhirnya nih ya sekarang gua bisa nge-review atau nge-showcase buah pau-pau cuy sebenernya ini buah kasian banget kalau menurut gua kenapa karena ini adalah buah yang bisa dibilang di anak terikan di channel gua ini cuy ya sekarang gimana nggak di anak terikan ya cuy ya ini buah keluar lebih dulu dibanding barir-barir tapi barir-barir dulu yang gua showcase sama gua review anjir kasian banget ya cuy ini buah dan ya akhirnya sekarang gua bisa nge-review jadi mudah-mudahan sudah terpenuhi ya untuk nge-review buah pau-pau ini atas hutang gua selama ini ya karena dari kemana-kemana tuh dari beberapa bulan lalu kalian tuh selalu komen pau-pau pau-pau gitu dan akhirnya sekarang gua bisa nge-review pau-pau juga cuy gitu oke jadi cuy ya ini sebelum gua nge-review ama nge-showcase gua juga mau ngasih tau dulu ke kalian setiap gua bikin video review atau nge-showcase apapun itu ya di akhir video itu gua selalu ngasih kesimpulan tentang buah atau item atau weapon atau apapun yang gue review cuy kenapa gua ngasih tau kayak gini biar dari kalian itu nggak ada yang nanya lagi kayak buah ini bagus nggak Bang buat ini gitu jadi biar kalian tuh lebih paham dan biar kalian tuh bisa menilai sendiri gitu cuy karena kenapa ya karena gua tuh bingung gitu gua udah ngasih kesimpulan gua udah ngasih tau kelebihan dan kekurangannya terus masih ada yang nanya gitu lebih baik kan kalian lihat sendiri dan denger sendiri kesimpulannya gimana terus nanti kalian tinggal bandingin sendiri tinggal tinggal kalian tentuin gitu buah ini cocok apa enggak gitu cuy jadi paling gua mau nyampein gitu doang sorry banget nih ya buang-buang waktunya jadi langsung aja cuy kebanyakan ngomong nih kasihan banget ini buah ya pokoknya langsung aja kita akan mulai lihat skillnya dan gua juga yakin dari kalian udah pada tahu karena ini buah keluar udah 2 bulan ini dengan lu lah bisa dibilang ya dan gua baru nge-review dan ngasih oke sekarang kasihan banget emang ya ini oke langsung untuk skill satunya nih bentar gua jauhin dulu kameranya untuk skill satunya nih jadi dia ngelempar ini ngelempar gelembung yang bergambar telapak tangan beruang ya kayak gini nah gitu dan ini ngelag kampret banget emang halo indium tolong ya jadi gitu gue ulang lagi ini ngelag tadi anjir suai banget nah kayak gitu tuh tuh kalian bisa lihat ya ini karena ngelag jadi kalian bisa ngeliat tuh jadi gelembung yang gambar beruang karena ini kan buah miliknya si Bartolomeo Kuma ya inget Bartolomeo Kuma bukan Pacifista kalau Pacifista itu dia kekuatannya laser ya like-like bedain antara Bartolomeo Kuma sama Pacifista gitu ya jadi pokoknya kayak gitu dan kalau misalnya si skill satunya ini kena NPC atau kena player itu mengakibatkan efek knockback cuy kayak gitu tuh jadi kayak ledakan gitu jadi kayak mental ini karena jaraknya terlalu jauhnya jadi nggak mental nih ntar gue ulang lagi ya jadi dia mental gitu cuy tuh mental gitu ya kayak knockback lah ya bahasanya jadi dia mundur ke belakang gitu atau mundur ke depan atau kemanapun lah suka-suka si NPC-nya atau player yang kalian pukul aja gitu mah mau terbang kemana aja pokoknya kayak gitu untuk skill satunya kayak gini nih nah gitu lalu untuk skill 2-nya ini masih berbentuk gelembung telapak tangan beruang yang dikeluarin pakai dua tangan cuy jadi terus-terusan gitu cuy nih kalian bisa lihat ya nih tuh tuh brutal gitu ya dan itu kayak ledak-ledak gitu cuman dia nggak bikin efek knockback dia cuman ngasilin efek kayak stuck gitu cuy musuhnya jadi diem di tempat dan nggak gerak gitu doang terus setiap kena skill 2-nya ini nih kalian bisa lihat tuh di dadanya ini itu ada gambar telapak itu ya gambar telapak beruangnya lalu untuk skill 3-nya ini keren banget sih gua juga mantep ini skill 3-nya menurut gua gua suka efeknya aja sih nih hmm langsung meledak ya jadi dia awalnya bikin gelembung yang berbentuk telapak tangan beruang itu lalu dia lempar jadi gambar telapak tangannya jadi gede gitu cuy dan meledak dan itu keren banget dan itu ngasilin efek skillnya keren sih gua seneng banget efek skillnya nih kalian lihat ya nih tuh gua seneng efek skillnya sih sebenernya sih soalnya keren dan juga emang damage-nya juga lumayan sakit apalagi untuk user DF yang yang kayak gua gini yang udah max statusnya ya jadi menurut gua ini bagus banget untuk skill yang tiganya ini skill 3-nya itu yang dipakai sama dia waktu ngelawan Zoro yang dimana Zoro itu ngorbanin nyawanya demi Luffy ya ya katanya dia suruh masukin tangannya ke gelembung terus gelembungnya meledak meledak gitu kan lalu untuk skill 4-nya nah skill 4-nya ini kayak sama sih kayak yang di lemparin ke Zoro juga yang dimana gelembung betuk kecil cuman disini gelembungnya gede cuy nih kalian bisa lihat ya nih warna merah gini lalu kalau kena NPC sama player itu si NPC sama playernya kena luka dalem cuy kena luka hati ya luka hati gitu anjir kayak luka hati pokoknya gitu jadi dia selama 5 detik itu dia bakal ke damage terus cuy jadi ngurang-ngurang darah terus gitu selama 5 detik lah ya kurang lebih 5 detik atau 3 detik lah setiap NPC atau player yang kena skill 4-nya cuy jadi gitu untuk skill 4-nya nih gua ulang lagi deh ya karena tadi terlalu jauh jaraknya nih kalian bisa lihat tuh sekitar 2-5 detik lah itu dia kena damage luka dalem gitu cuy ya untuk skill 4-nya dan untuk skill 5-nya ini kayak soru dia cuman teleport doang nah kayak gitu udah gitu dong gede spesial-spesial ya udah gitu dong cuman buat nah udah tuh gitu deh teleport aja coba pindah tempat doang jadi kayak soru ya gitu udah pokoknya sama kayak soru jadi ya setelah gua review dan showcase ini seperti biasa kita akan ngetes buah ini untuk ngelawan semua boss yang ada di mark baru ini karena memang harus seperti itu ya kan oke ini gua mau ambil misi dulu langsung kita pergi ke jeremy karena jeremy paling deket biar gak mau makan waktu juga setelah dari jeremy kita ke diamond langsung ke Vegeta cuy oke cuy ini gua udah di atas ya udah di depan di depan di arenanya sih ini ya si jeremy bentar gua akan ngasih skill 4 dulu biar dia kena luka dalem ya langsung sakit hati loh langsung kita ledakin pakai ini nih cuy skill 3-nya udah ngelak lagi tuh kan Aduh Indy home Indy home kamu kenapa sih nggak ngerti lagi gua anjir aduh ini mana cooldownnya lama lagi skillnya cuman sakit sumpah gua ngabungin nih sakit banget skillnya kalau kena tuh Oh iya dan juga itu skill 2-nya itu bisa tembus ya cuy ya bisa tembus ke belakang badannya sih ini di NPC atau player yang kena tapi tetep ngedamage kok kentang gitu gua ngomongnya tapi tetep ngedamage kok langsung diem gitu anjir kayak delay gitu ngomongnya anjir buffering ya waduh santai-santai kita tembus doangnya salah jadi kalau pakai skill 1 cuy biar bisa meledak dan kena efek Hai knockback itu kalian arayinnya ke tanah aja cuy ini pun sama sebenernya sih tuh yang skill 2-nya juga jadi gini nih hmm tetep aja nggak mental ya denya nyundul anjir syukurin lu makan tuh telapak tangan ya telapak tangan beruang dilawan lu mental tuh langsung tuh ih hu hu hui aduh duduk sundul gua aduh nge-lag lagi nih ngelawan jirimi aja udah kayak begini gimana ngelawan fajita nge-lag gini cuy aduh emangnya ini buah bener-bener dia anak tirikan loh gua mau nge-review buah ini ada jalanannya emangnya kemarin ga stok-stok sekarang nge-lag sedih banget emang ini buah gue jadi merasa berdosa anjir waduh mana tuh oh itu oke mati cuy kita sudah membunuh jeremy sekarang gua akan lanjut untuk ngelawan diamond ya oke cuy ini gua udah sampai di diamond eh di diamond gak tuh di diamond ya so-soan pengen di inggris tapi keserimpet lidahnya anjir sorry-sorry ya oke kena nggak nggak kena dong anjir makan tuh ya Oh ya kelebihan dong oke makan tuh luka dalem meledak lu ya mental langsung ya ampun gini aja deh kena nggak nggak kena ini gara-gara ngelag nih aduh kenapa sih ini buah bener-bener tidak direstukan untuk di review udah masuk oke seh anjir ada-ada aja lu tadi perasaan sebelum record eh mana ininya wih woi ini terpensanku sebelum record nge-lag lu makanya gue record sekarang ku ngelag emang tidak direstukan memang ini buah ya untuk di showcase oleh gua sepertinya dia ngambek gitu buah ini tuh karena ada anak tirikan joe ya uh keren sekali memang delay aja udah bagus emang udah delay aja gua ngeluarin skillnya kalau perlu nih gua ngeluarin skillnya sekarang ya itu skillnya keluar nanti tahun baru anjir keluarnya biarin lama sekalian tuh anjir kesel banget gua begin tuh Allah Akbar aduh nggak mati dong mati dong harusnya ini kena skill 4 mati nggak oh nggak mati yaudah kita ledakin aja oh mati deng oke kita sudah ngebunuh diamond duh gua kok kayak ngeyakin gitu ya mau ngelawan Fajita ngelawan Fajita apa enggak ya gua takut ini aja udah lawan aja deh dulu dah mati ya tinggal mati karena ada alasan yang ngelag oke cuy mari kita lawan Fajita dengan kondisi ngelag seperti ini ya kita buktikan apakah mereka memang skill gue itu hanya sebatas tidak ngelags aja kita liat cuy sepertinya sih hanya sebatas tidak ngelag aja gua jago adanya nggak jago sih gua biasa aja gitu main Kalau gua jago mah Banti gua udah Rp 10.000書 10 juta anjir mana fajitanya lho kok ilang 有ары gue si kamprap kaget gua di mana nih ini Udah sini Oke cuy Fajitanya sudah balik lagi ya Tadi aneh memang Dia nyestak disana coba anjir Aduh Sebenernya jadi masalah gue Kalo nge-lag gini Itu buat ngindarin minyak teornya aja sih cuy Selebihnya mah enjoy gue Gak jadi masalah Gak jadi masalah Selebihnya mah gak jadi masalah buat gue Gue hindarin nge-lag juga Wuh emang Skill Rio tuh luar biasa memang Pada Loki aja ya Oke Sini lu Ini gue kasih ledakan ya Langsung mental tuh Nih diurut Waduh Anjir padahal meteornya jauh ya Tapi cuman gaya doang Kita kasih lagi cuy Weh gak kena Emang enak lu Emang nge-lag Tapi gue masih bisa ngindarin Tenang aja Gue punya aki observasi nih Di diri gue Aki observasi anjir Oke Dikit lagi cuy Ini mah bisa Ini mah ngelawan Gila Nge-lag aja bisa ngebunuh gue Idih Emang ya Skill gue tuh tidak bisa dibohongin Memang Sebenernya bukan skill yang gak bisa dibohongin cuy Hoki nya gede ya Padahal Ya 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 Untung aja Eh kena juga dong Eh 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 kok tiduran Mati gak nih Ayo lu mati lu Oke mati dia Dia mati karena sakit hati cuy ya Jadi gitu cuy ya Untuk skill-skill dari si Pau-Pau ini Sorry banget kalo misalnya Ada lag-lag dikit Gak dikit sih itu lumayan banyak Karena memang dari Indie home nya ya Dan seperti biasa cuy Gue akan memberikan kesimpulan Terhadap buah yang udah gue review Atau gue showcase Jadi kesimpulan Di video ini ya Pau-Pau ini cocok Atau gak untuk kalian beli Menurut gue Sangat Amat Cocok Kenapa Cocoknya itu untuk Ngelawan boss Raid boss Terus Lawan sehabis Player versus player Ini masih cocok cuy Cuman kalo buat farming Nah ini nih Buat farming Buat leveling Atau buat naikin mastery Ini nih Ini yang perlu kalian garis bawah ya Sangat amat Tidak recommended cuy Kenapa Karena gue juga lagi naikin mastery Dan pake buah ini itu Nge-betein banget cuy Sumpah nge-betein banget Naikin mastery nya Cape banget Ditambah skill-skillnya ini nih Bikin mental-mental gitu ya Bete banget Jadi ngejauhin NPC nya Jadi kalo buat farming atau leveling Gue tidak merekomendasikan Tapi seterah kalian Kalo kalian pengen beli tinggal beli Tapi kalo untuk player versus player Untuk raid boss Untuk lawan sehabis Untuk lawan boss NPC Untuk lawan Rasa kesendirian Waduh Itu rekomendasi banget Pokoknya ini buah Jadi pokoknya gitu Kesimpulan dari gue Tentang buah ini Semua baik lagi kalian Kalo kalian pengen beli tinggal beli Kalo gak pengen beli Ya udah gitu Jadi makasih banget Buat kalian yang udah nonton Sampai menit segini Apalagi yang gak ada skip-skip Makasih banget Thank you banget Gue respect Pokoknya sama kalian Jadi Gitu Oke cuy Segitulah aja untuk video kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya